gula roti roti gula ini cemokot ya teman-teman sudah habis dan menu yang kedua ikan ketiga cumi assalamualaikum halo semuanya welcome back to kebun yanti sebelumnya gimana kabarnya saudara online ku dimanapun kalian berada semoga setelah ya tidak kekurangan sesuatu apapun jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur nah teman-teman hari ini aku ajak kalian semuanya masak bareng mertua mungkin pokoknya ikutin aja keseruanku kok kecantol bener-bener rosnya itu bener-bener banyak banget loh terus ini kayak ros Indonesia jadi wangi banget apa sayang apa nak oh kotor kotor teman-teman yuk sekarang kita balik yuk ke rumah mama yuk ke rumah abiya sih yuk sini saya bisa move on dengan apa itu cherry saya enak tau erik erik aja sejak tadi minggu depan minggu depan ini cerita entah karena ini cherry organik sudah air lihat sudah juicy banget teman-teman ini kelihatan enggak sayang bener-bener kayak ada airnya gitu loh seger gitu loh kerenyes tapi seger dan minggu depan harus kesini lagi ya kalau mau panen kalau mau panen cherry saya harus kesini lagi padahal jauh banget wow lihat Elsa bilangnya ini mau aku bantu mau bantu papa begini sini 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 sang sini sang bantu mas erik aku bantu sudah sudah mau lagi ini manis manis sekali lihat Elsa kemana itu sekarang kita ke rumah Abiyah ke Abiyah ke Abiyah dia enggak mau pulang juga loh kalau sudah di apa disini ya sayang ya oke 1 2 1 2 3 padu disana oke aku tutup pintu tutup pintu ini mobil mobilnya banyak banget disini itu satu ini mobil tua ya teman-teman mobil yang udah enggak layak pakai di kota bisa pakai di kota tapi harus kalau malam hari atau hari weekend kalau hari biasa bisa kecekel polisi kenapa yuk dari cari saya gumbel pol benar-benar gembel sekali teman-teman tapi belum mateng nggak bisa move on ini masih bisa kenapa minta lagi milih yang mana ya gogroknya juga banyak banget ya lumayan rontok teman-teman oke oh ini buah apa itu buah kesemek buah kesemeknya belum berbunga berbunga kayaknya September September Oktober mungkin November juga iya iya oke sekarang kita pulang aku mau lihatin suasana disana yuk sebentar oke suasananya indah indah sekali kita jalan-jalan diusahakan agak bungkus sedikit tapi kadang-kadang aku lupa karena udah gak merasakan apa-apa rumah rumah kayak gini indah iya bagus kalau satu-satu gini aku bagus gak yang rumah satu-satu ada kebun that is my dream kapan sayang oke sebentar 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 10 atau 20 tahun itu buat nanti di masa tua ya sayang buat retired kecil terus ada kebunnya aku itu orangnya enggak yang muluk-muluk itu enggak ya teman-teman ya aku kalau sudah tua sama suami nanti punya rumah kecil habis itu tapi kebunnya yang agak luas kayak gitu kalau rumah gede enggak rumah gede capek teman-teman aku orangnya itu enggak muluk-muluk yang harus rumah gede ini itu enggak rumah kecil aja yang terpenting nyaman karena kebahagiaan itu bukan karena rumah gede kecilnya karena kebarengan kita kebersamaan kita saling menyayangi dan lain-lain bunga arom dalu ini tapi disana udah mekar teman-teman aku liatin ya kita jalan kesana bunganya mekar banget ini kalau malam jangan kayak kuburan wangi bener-bener kayak tapi wangi ini kalau malam harum sekali sekarang masih harum banget bunga arom dalu sekarang kita mau ngopi ngopi dulu oke eh eri alek alek komper tibura sebentar 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 astaghfirullahaladzim sekarang anak-anak makan kentang goreng ini sebelum masak ya teman-teman ya gak tau masa apa sama mama hari ini mas erik makan apa olivas kentang selalu cari kentangnya oke kasih kamu ambil agak banyak buat masalah eh satu dan dua dua nanti masih dia gak makan gak makan siang nanti kalau kebanyakan kentang ini hari spesial aja di sawang masih makan di sawang eh habis ngopi-ngopi sekarang kita pulang biar kenapa ngalem Elsa ngalem mas erik udah lari duluan mas alek disini ya sekarang kita balik mau masak sama abia gak tau masak apa hari ini ikutin aja ya sekarang ini aku sudah nyampe di rumah mama dan view nya sangat cantik sekali dari sini sangat cantik ya hari ini cantik sekali Elsa kalau sama padrinya lengket nih lengket nih dan kita belum bisa ke dapur soalnya masih ada orang yang bener-bener orang benerin benerin apa internet oh lagi benerin internet oh nanti internet jadinya masih rame disana hari ini kita cuma masak simple aja kaldu sama ikan kayaknya kalau gak salah yang terpenting kebersamaannya nanti aku tunjukkan karena belum bisa kesana mama sudah bereti ikan ikan yang beli dibawah tadi Elsa Elsa cium jauh gimana saudara kalau sama padri udah gak mau sama siapa siapa lagi eh cantik cantik atau jelek cantik no mama cantik no mama mama papa 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 mami mami cium jauh gimana buat saudara umi pintarnya ini cemokot ya teman-teman ini cemokot gampang kangen banget cemokot banget teman-teman i love you gimana eh i love you mama gemes gemes kok ya cilu sapi mwah 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 teman-teman mama bikin ini kue kue manis kue manis bikin sendiri sama gula gula roti 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 gula sama apa itu pomah mungkin ya sini dan sekarang ini mama cuma bikin kaldu ini kaldu ini aja kurang apa kurang banter genini dan ini ada ikan yang sudah dibersihkan dan udah dihilangin durinya dan ini ada cumi ada cumi karena hari ini kita belum apa itu belum apa itu belum belanja jadi masih ada sayur jadi kita enggak enggak beli sayur belum belanja sayur ini masih ada sayur buat anak-anak masih cukup kata mama yaudah yaudah sekarang kita nunggu mendidih dulu habis itu pastanya dimasukkan ini pasta pasta kecil-kecil Elsa mana Caca sekarang kita masukkan pastanya Bismillahirrahmanirrahim oke kita masukkan sampai matang dan aku lihatin Elsa lagi Elsa lagi ngapain lagi ngapain sayang oh ini ruangan khusus buat cucunya ya buat Mas Eric Mas Alek dan Elsa Mas Aleknya lagi di sana dan ini apa ini sayang banyak banget ini mainan banyak banget yang ditaruh di gudang ya sayang ya ini cuma sebagian aja oh lagi memperbaiki tuh lihat memperbaiki tuh Elsa jadi kita masaknya hari ini gampang masaknya gampang lagi mainan disini ya teman-teman ya lagi mainan nah sekarang ini cuma 5 menit aja sudah selesai dan sekarang kita matikan dengan ini kenapa sayang sini 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 cantik dia mainan sendiri jadi kompleng teman-teman sini cantik lihat nanti lah kesini sini cantik harusnya dilem terus anak kewedok teman-teman nah ini sini sini cantik ya mbak pinter nah sambil nunggu biar agak dingin ya teman-teman jadi aku mau jawab pertanyaan dari kalian dan biar suamiku yang jawab nih nah kulit saya ini kan hitam hitam ini cantik bukan hitam sih sawo matang ini cantik gak kulit kulit saya teman-teman teman-teman sayangku cantik seandainya aku bikin putih oke gak sayang kenapa gak mau gak usah bikin putih biar glowing aku 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 mau nanti di musim panas kita ke ke pantai bikin bikin lebih gelap lebih gelap suamiku itu malah maunya lebih gelap di sini orang sini ke pantai ke pantai untuk gelapin kulit ya banyak orang di kampung sini itu suka banget dengan kulit saya jelas semburu dengan kulit saya loh teman-teman jadi kalau kalian menyuruh aku untuk bikin aku sutik putih atau bikin aku glowing itu gak perlu ya teman-teman yang terpenting suami aku aja pengen kulitku kayak gini aja malah lebih digelapin nanti kalau musim dingin musim panas maksud saya nah kita itu harus apa ya harus mencintai kita apa adanya gitu loh kulit gak perlu dipermasalahkan kenapa sih kebanyakan orang Indonesia itu memandang kalau kulit putih itu cantik terus kulit hitam kayak aku ini jelek gak tahu kenapa oke sekarang ini sudah agak dingin dan kita makan aja ya ini daripada kita nganggup dan aku ingat kata-kata kalian pertama untuk Elsa Elsa lapar iya Elsa sudah lapar dan aku kasih ini biar agak dingin dan kedua buat Mas Alec buat Mas Alec disini disini itu kenapa kok gak ngambilin nama tuanya dulu disini itu anak kecil itu yang diutamakan kalau orang tua itu biar nanti-nanti juga gak masalah oke ini buat siapa itu suami dan kalau suami si Alec sama Elsa oke dibawa ke sana ini Elsa disini ya teman-teman Elsa disini Alec wow sini 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 hmm bupa bupa ambil ambil piring ambil piring bupa bupa oke lihat dia itu Elsa makan duluan enak wow wow hmm pintarnya di dulang juga gak bakal mau anak ini di dulang gak bakal mau dia akan makan nunggu nunggu temennya ayo makan dulu nyam-nyam 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 ini pintar nya belum ada temennya belum ada gak apa-apa makan dulu karena di sekolahan itu kan sudah pintar makan sendiri ya temen-temen temen-temen pintar nya oke anak-anak makan dulu anak lapar sekali nunggu kita nunggu padri ya iya iya enak enak Alex enak 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 Elsa makan lagi dia udah setengah kenyang soalnya kenapa tadi itu dia makan kentang jadinya begini kalau belum makan siang kita ajak ke cafe makan kentang atau makan olive jadinya itu makannya udah gak apa gak begitu banyak Elsa ini untuk sore nanti Elsa Elsa kisih enak makan semuanya suami juga dan aku tidak lupa bon cabai kita enggak bareng-bareng ya soalnya gantian teman-teman nah ini menu yang kedua yang pertama itu tadi kaldu sudah habis dan menu yang kedua ikan jadi selalu makannya itu anget-anget panas-panas gitu ya sebelum ini langsung dimakan jadi enggak sampai enggak sampai dingin kalau dingin anak-anak keras jadi enggak mau oke sudah selesai makan teman-teman teman-teman habis makan pertama kedua ketiga respostres sekarang nilsa makan eh minum minum susu sebelum tidur mas alek sudah kenyang sayang ini mainan apa yoyo yoyo kamu tahu gimana kayak gini papa bisa bisa kayak gini oh kamu mau sendiri coba bisa enggak coba sendiri elsa lagi apain lagi minum susu konsentrasi gak bisa alek gak bisa gak bisa sebentar sebentar dibenak nih papai saat turun pol turun no gracias mama lihat habis pesta oke bilang ke api ya gracias api ya lagi mainan lagi nanya sangat cerah sekali ini di belakang dan karena sudah selesai makan dan sudah selesai bersih-bersih sekarang mau pulang dulu ya bumbung bumbung oke sekarang kita sudah pulang dan kita mau undur diri aja oke sampai ketemu aja di next video tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe dan see you in the next video dan bye 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 dulu sayang cimjok gimana suasananya sangat cantik ya teman-teman ya ini di siang hari di siang hari aku lihat tanamanku ceriku seneng banget lihat banyak banget seminggu lagi udah mateng itu teman-teman atau seminggu atau dua minggu lagi udah mateng kita bisa panen-panen hmm kayak di puncak ya disini itu kalau lihat ke depan itu kayak puncak aku pengen rumah itu cuma satu kayak kan disitu ya cuma satu terus disitu ada tamannya kayak gitu kalau ini kan terlalu tinggi tapi ya gimana lagi karena kalau disini kan lebih tinggi sih kalau mau disebelah sana kayak gitu sebelah sana kan yang sana itu persatuan juga ini juga ini dua ini satu ini bisa tiga bisa tiga aku suka banget karena udah ada anggur punya anggur nanti makin makin apa makin lama kita makin banyak di apa itu di kasih kawat gitu wes bagus banget ya wes lah keadaannya begini ya suka banget dengan suasananya di belakang aku di Sarjordi itu suka tapi gak bisa lama-lama kalau lama-lama udah bosen teman-teman kalau lama-lama gak petah karena satu gak bisa ketemu teman karena teman kesini itu selain jauh transportasinya itu sangat sulit seminggu cuma dua kali ada bis terus kalau naik mobil kayak seandainya aku ngajak toleh harus weekend terus weekend toleh selalu kerja jadi sulit untuk cari waktunya untuk teman-temanku teman-temanku yang sudah datang kesini itu cuma busri sama Kak Dona aja lainnya belum pernah gak mau tidak mau teman-teman soalnya emang jauh 2 jam 210 km sih sebenarnya tapi ya 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan terima kasih sub indo by broth3rmax